dimana letak kehebatanmu engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah dulu bila kau datang orang segan menunduk langkah kakimu tegap tanganmu perkasa suaramu menggelegar tapi begitu malaikat lawan mencabut nyawa engkau tidak dibawa di dalam masjid engkau terbujur kaku di dekat tangga sampai akhirnya imam berkata makmum jenazahnya mana di luar pak imam bawa masuk ada jenazah jalan sendiri dipikul orang lain saudaraku jangankan melangkahkan kaki jangankan mengayunkan tangan mengedipkan kelopak mata pun ketika ruhmu keluar matamu melotot sakitnya sakitnya turun dan melihat ruh keluar dari jasad anak yang kau sayang berapa kali kau korupsi nepotisme hanya untuk membahagiakan anak membelikan mobil anak membelikan gajian anak gajimu tidak cukup kau ambil yang harap untuk membahagiakan anak sampai masanya anakmu itu pun tidak sanggup menutupkan kelopak matamu karena dia takut ayahnya sudah seperti hantu dia ingin berkata hunter tapi semua mengarahkan hantu apa yang terjadi anak pergi ke masjid memanggil tuan imam pak imam tolong ke rumah sebentar ada apa selama ini kalian tidak pernah mengundang aku ke rumah kalian malam tahun baru kalian mabuk membakar ikan sampai pagi kami azan memanggil ayalah salah bapakmu tertawa terbahak-bahak mengejek sambil berkata kalian saja duluanlah hari ini kenapa aku diajak ke rumah kalian apa yang terjadi bapak kami melotot dari jam 1 malam tadi sampai pagi ini belum juga tertutup matanya pak imam pak imam yang lembut dan rendah hati datang sambil memajamkan mata rasain lo Allahumma'afirlahu warfa'adalajatuhu ma'lahu dirin inna lillahu inna ilmu kemarin tuan aja dimandikan selama ini sombong biar orang miskin sepele tidak pernah buka kaca ditutup tenten agak lama dikit hari ini baru kau tahu kau tidak bisa mandi sendiri akhirnya mereka yang memandikan bapak kami boleh ikut jangan kami saja yang mandikan tutup pintunya ini kesempatan kita ini yang sombong kemarin kan rasakan ambil itu mana untuk ngepel itu baru kau tahu mana yang sombong kemarin mana yang katanya kaya mana yang katanya punya kuasa diletakkan di lantai kamar mandi coba kalau anakmu dari pesantren yang hafal Quran dia ambil air dari daun bidara dia siram pelan-pelan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala adi muhammad yang satu memangku lehernya yang satu memegang pinggangnya pelan-pelan pelan-pelan jenazahnya masih merasakan sakratul maut sakitnya seperti kambing di kulit hidup-hidup pelan-pelan tapi karena orang lain yang dibayar untuk menyelesaikan partukipaya dia bawa semprot dor smir masakan waktu dia kapal dia ambil itu kapur barus dia ambil itu kapas dia sumbatkan kehidupan dia sudah dibawa ke sana dibawa ke depan kau yang sombong tidak mau wajah Quran tidak mau bersedekah tidak memperlukan pesantren menyepelekan guru mengaji sampai masanya kau akan mampus mati juga akhirnya tapi imam baik hati bawa jenazahnya ke dalam bawa bawa yang selama ini sombong tidak mau di belakang imam sekalipun tidak mau di belakang imam tapi hari itu apa kata pak imam silakan di depan saya maju makmum semua are you ready to rock siap diletakkan di hadapan imam allahu akbar al-fatihah allahu akbar solawat allahu akbar doa satu allahu akbar doa dua enggak lengkap bacaannya pak imam biskon khusus untuk makhluk yang sombong satu ini setelah itu ditanya jamaah sekalian apakah jenazah ini baik satu pun tak ada yang berani mengatakan baik mana tapi kalau pernah kau berikan satu kulkas menyimpan ayam panggang kau tiba-tiba ingat ayam masanya makan siang andai pernah kau berikan kepada mereka semen semen itu dibuatkan tiang dan tiang itu hari ini berdiri dan ada anak yang bersandar di tiang itu mengulang bacaan Masya Allah Ustaz nyindir yang nyandar enggak bersandar saja mereka pahalanya mengalir apalagi yang duduk di lantai kalau ada anak mengapal Quran yang tertidur mengalir juga bukan pahalanya yang cestnya yang mengiringi mayat ramai kawan sekantor andai tolan sahabat kerabat ramai anak cucu menantu kawan satu sekolah almamater abituren ramai tapi yang mau masuk keliang lahat yang dua pulang ke rumah mal harta pulang ahli hu keluarga pulang menangis mereka ya tapi kalau ada anakmu penghapal Quran dia tahu Allahumma ja'alil jadikan Quran penenang hati kami setiap kali dia susah hati setiap kali dia risau setiap kali dia sedih dia buka Quran menangis dia bilang sedihnya kena membaca Quran tapi anakmu yang tak pernah kau ajarkan Quran stres depresi dulu tidak pernah kau ajarkan dulu di weekend akhir pekan kau ajarkan dia nyanyi kau ajarkan dia musik kau bawa dia ke karaoke setika kau mati dibukanya piano dibukanya keyboard dia nyanyikan satu lagu mama apa yang kau tanam hari ini itulah yang akan kau tuai nanti bibit bunga yang kau tanam maka akan datang bunga mawar yang dihidu harum semerbak dipandang penyejuk mata tapi kalau yang kau tanam rumput takkan mungkin akan ada bunga nyasar di sana sedangkan bunga yang kau tanam tumbuh juga rumput kononlah pula rumput yang kau tanam entah apa yang akan kau tuai saudara disinilah tempat menanam tanam kebaikan tanam keberkahan hidamatal insan hadis riwayat muslim manusia mati meninggal dunia tinggal semuanya tapi ada yang tetap mengalir sodakotun jariah tanah wakaf semen keramik lampu siapa yang berinfak kipas angin maka nanti di sana dia mendapatkan ketenangan kesejukan berinfak pelafon dia akan dapat atap di padang masyar tapi jangan gara-gara ini gak ada yang mau berinfak wc bapak ibu kita masih ada perlu untuk keperluan wc sekitar 20 juta lagi gak ada yang mau kenapa nanti di sana cuma dapat wc pak usah berpikirnya jangan seperti itu logika yang dipakai bukan logika dunia aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh yang rajin bersodakot apa belum pernah dilihat mata belum pernah didengar telinga tak pernah terlintas di hati manusia ada pun yang disampaikan ustaz alim ulama itu bocoran soal agak-agaknya begitulah tapi sebenarnya kenikmatannya tak pernah dilihat mata tak pernah didengar telinga tak pernah diterlintas di hati manusia mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu semua insyaallah amin ya rabbalah ya rabbalah